Intro Mengatasi resiko cabai busuk Akademisi Program Studi Fisika Fakultas MIPA Universitas Udayana menawarkan alat pengering cabai berbahan bakar gas LPG. Pasalnya selama musim panen, produksi cabai cenderung melimpah sehingga tidak menutup kemungkinan ada yang membusuk. Alat yang dirancang para dosen ini ditawarkan dan diperkenalkan kepada petani di Banjar Sekar Taji Desa Sesandan, Tabanan. Ketua Tim Pengabdi Program Studi Fisika Fakultas MIPA Universitas Udayana IGD Antakasmawan mengatakan teknik pengeringan merupakan upaya untuk mengurangi kadar air cabai sehingga dapat memperlama daya simpan cabai dan dapat meningkatkan keawetannya. Upaya ini diharapkan dapat membuat harga cabai menjadi lebih stabil di pasaran sehingga konsumen dan petani cabai tidak merasa dirugikan. Menurutnya selama proses pengeringan gas LPG yang dihabiskan rata-rata sebanyak 0,55 kg atau dengan biaya sekitar Rp3.300. Selain itu pengeringan ini lebih efisien karena waktu yang diperlukan sekitar 6 jam dibandingkan cara konvensional yang menghabiskan waktu selama 7-10 hari. Alat pengering cabai ini menggunakan kombinasi 90% bahan lokam dan 10% kayu dengan daya tampung sekitar 6-8 kg cabai mentah. Sebagai sumber panas, alat tersebut menggunakan satu sumber kompor gas yang terhubung langsung dengan sebuah tabung gas LPG melalui selang gas yang dilengkapi dengan regulator. Tim Bali Ekspres melaporkan.